Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sejahtera kepada kita semua Kali ini saya akan memandu kalian semua untuk bagaimana caranya Untuk mengunggah tugas akhir atau skripsi kalian ke Repository Politeknik Negeri Jakarta Pertama-tama kita akses website repository di repository.pnj.ac.id Jika anda belum memiliki akun repository Kita bisa buat akun di sebelah kiri ini Ada tombol buat akun Lalu isikan nama depan dan juga nama belakang anda Lalu isikan alamat email anda Alamat email ini harus memakai alamat email yang anda miliki Yang diberikan oleh PJ Untuk username kita masukkan name kalian Lalu untuk password silahkan beli password yang anda punya Setelah kita klik register Maka ada halaman ini yang menyatakan bahwa kita sudah berhasil meng-register Kita harus cek email kita yang tadi kita pakai untuk registrasi Di dalam email yang kita pakai untuk registrasi tadi Akan ada email dari transformasi.digital.pnj.ac.id Disini ada link untuk mengaktifasikan akun dan password kita Kita bisa di klik Setelah sudah kita klik masuk ke halaman ini Kita sudah bisa masuk untuk mensubmit skripsi kita Untuk mensubmit skripsi kita Kita bisa tekan tombol A kita ke halaman Untuk kelola submisi terlebih dahulu Nah ini alamannya Lalu ada tombol Submit Dokumen Kita klik Lalu pada halaman pertama dari kelola submisi tadi ini Kita pertama harus memilih dokumen Kita pilih tipe dokumen yang tesis atau skripsi atau tugas air Lalu kita klik selanjutnya Selanjutnya Unggah dokumen yang akan disubmit ke repository Dokumen skripsi dan tugas air ini Harus mengikuti format dari repository by Teknik Negeri Jakarta Format repository by Teknik Negeri Jakarta adalah sebegini Panduan pemberian watermark untuk dokumen dapat diakses di deskripsi video ini Untuk mengupload file kita pilih button choose file Lalu file pertama yang akan kita unggah adalah judul pendahuluan dan penutup Kalau kita lihat judul pendahuluan dan penutup ini Isinya adalah Isinya adalah judul Lalu ada Halaman pernyataan originalitas Abstrak Dan halaman pengesahan Di sini tidak ada halaman pengesahan Halaman pengesahan harus dimasukkan ke dalam bagian ini Abstrak Kata pengantar Daftar isi Daftar gambar Dan daftar tabel Lalu ada bab 1 Dan setelah itu Bab 5 Bab 5 penutup Lalu setelah itu Daftar kustaka Dan lampiran Kita klik open Lalu untuk file judul pendahuluan dan penutup ini Visibilitasnya kita set menjadi public Deskripsi kita isikan Bahasanya Bahasa Indonesia sesuai dengan bahasa dari skripsi kita Lalu selanjutnya adalah Kita upload Dari isi skripsi kita Bab 2 sama dengan bab 4 Isi skripsi Isinya itu ya bab 2 sampai dengan bab 4 Biasanya adalah Pembahasan skripsi kita Nah Untuk bab 2 dan bab 4 ini Visibilitasnya kita set menjadi Hanya servitas akademika pnj Deskripsi kita Deskripsinya kita isi Lalu bahasanya juga kita set sesuai dengan bahasa skripsi kita Lalu selanjutnya adalah Manuskrip atau jurnal dari skripsi kita jika ada Untuk manuskrip ini Visibilitasnya kita set public Lalu bahasanya kita isi dengan bahasa Indonesia Setelah selesai kita bisa klik selanjutnya Lalu untuk halaman selanjutnya Untuk kolom judul ini silahkan kita isikan dengan judul skripsi atau tugas air kita Lalu isikan juga abstrak dari tugas air dan skripsi kita Lalu untuk tesis start disini kita klik lainnya saja Tesis name juga kita klik lainnya Lalu untuk kolom penulis atau pembuat Nama belakung kita isikan dengan name kita Lalu nama depan kita isikan dengan nama langkah kita Lalu untuk corporate critters kita kosongkan saja Contributor juga kita kosongkan saja Lalu selanjutnya pilih prodi program studi kalian Bisa di klik dengan cara mengklik prodi dari list yang ada Tinggal klik saja Lalu untuk selanjutnya Detail publikasi kita Status ini kita klik submitted Lalu tanggal Isi dengan tanggal kalian mengupload Tux akhir kalian ke repository Depository Politeknik Negeri Jakarta Lalu untuk tipe tanggal Kita pilih tanggal submisi Official url kita kosongkan Institusi kita isi Politeknik Negeri Jakarta Jurusan atau departemen kita isi dengan jurusan kita Jumlah halaman Jumlah halaman Isi dengan jumlah halaman dari tipe saya kalian Lalu untuk url Kita bisa masukkan organisasi Lalu masukkan website pnj Untuk penyandang dana dan project kita kosongkan Lalu setelah kita mengisi detail dari tugas akhir kita Kita bisa klik selanjutnya Selanjutnya di halaman subjek ini Pilih setidaknya satu kategori subjek utama dari skripsi kita Dan opsional hingga tiga subjek kategori lain Yang menurut anda sesuai untuk skripsi anda dari daftar yang sudah ada Pilih dengan menokon tombol add Di samping kiri dari kategori yang ada Bisa di eksplor Yang lain jika tidak ada di Atas tadi Bisa di eksplor dengan klik tambah tanda plus ini Lalu jika kita salah memasukkan kategori Kita bisa klik tombol remove di samping kiri Setelah selesai kita bisa tekan tombol selanjutnya Setelah ini kita dapat klik deposit item now Setelah ada informasi bahwa item telah di deposit Kita bisa lihat status dari skripsi kita untuk masuk ke repository Di halaman kelola submisi Ada tugas akhir kita Jadi sebelum masuk ke repository Skripsi atau tugas akhir anda akan direview dulu oleh editor dari repository politik teknik di Jakarta Setelah dokumen anda selesai direview Maka item status yang ada di tabel ini akan berubah menjadi live archive Untuk melihat detail dari dokumen yang telah kita submit Kita bisa tekan tombol tanda kaca pembesar ini Kita bisa lihat detailnya Jika anda melakukan kesalahan pada saat mengisi form form tadi Kita bisa mengedit kembali dokumen yang telah kita submit Di halaman di tab action ini Kita klik tombol action Lalu kita bisa klik return to work area Setelah kita klik kita bisa ke halaman kelola submisi lagi Lalu klik tombol yang kertas dan pensil Setelah itu kita bisa mengedit Detail-detail dokumen yang sudah kita isi tadi Kita bisa edit semuanya Lalu setelah selesai kita bisa lakukan deposit item 0 lagi Terima kasih telah menyimak panduan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh